Dalam rangka peringatan hari pers nasional tahun 2018 ini, banyak permintaan dan harapan masyarakat Tanjung Jabung Barat terhadap pers. Masyarakat meminta pers harus berlaku independen dan sajikan berita-berita yang fakta bukan hoaks. Seperti diungkapkan Surian warga Tanja Barat, idealnya media harus independen berpijak untuk kepentingan masyarakat. Surian berharap semoga dengan diperingatinya hari pers nasional hari ini, ke depan media yang ada khusus media yang ada di Jambi agar bisa bersikap independen dan menyajikan berita yang fakta bukan hoaks. Hari ini saya sampaikan selamat ke dekan-dekan muatawan di hari pers nasional dan saya harapkan di Kepala Tunggal ini khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, peran media, baik itu media online maupun media cetak, saya harapkan rekan-rekan media bisa lebih independen, jangan terlalu dekat dengan pemerintah, juga jangan terlalu jauh dengan pemerintah, yang jelas bisa menjadi kontrol sosial yang baik untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kita cintai ini. Sementara itu tokoh masyarakat Tanja Barat Hamidi mengatakan, di hari pers tahun 2018 ini, dirinya juga meminta kepada semua media, terutama media yang ada di Provinsi Jambi, agar bisa menyajikan berita yang sifat yang membangun, bukan malah menyajikan berita kebencian atau berita bohong. Objektivitas media dan independensi media sangat diharapkan masyarakat karena peran media sangat besar dalam pembangunan negara ini. Masyarakat Tanja Barat Hamidi mengatakan masyarakat dan berita yang betul-betul sesuai dengan pemerintah. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.